Perseteruan HB Bahar Bin Semit dengan Syed Kori kembali memanas Terbaru Bahar Bin Semit mendatangi sebuah wilayah di Kressek, Tangerang, Banten pada Selasa Juni 2024 malam Kedatangan Bahar ke wilayah tersebut diketahui untuk menerima tantangan duel Dari seseorang yang bernama Syed Kori Bahar dan Kori bersikeras ingin saling bertemu Diketahui dari sebuah video yang diunggah akun Youtube HB Bahar Bin Semit Keduanya terlihat berkomunikasi melalui HP di tempat yang berbeda Namun pertemuan tersebut urung terlaksana karena kedua belah pihak dicegah bertemu oleh pihak kepolisian setempat Sudah di Kressek? Oke Pasar Kressek? Kenapa? Sama supir Supir diam Supir diam sendiri Tenang aja Oke? Oke Jangan lama-lama Waktu saya mahal soalnya Jangan panik Bukan panik Kalau panik gak mungkin saya datang ke markas kau Sampai mati Sampai mati saya itu dia mati Terus alasan dia, alasan dia dia ditahan paham polisi katanya, makanya disambung samperin ke sana, bro kok gak usah bagaimana Saya dari dulu gak pernah bang, bikin rusuh, bikin kacau gak pernah, tapi kalau masalah harga diri, saya ditantang, saya datang, saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya samper aneh begini Saya kan nungguin dari tadi, mana saksikan, abang nih, abang saksikan bang, bentar lagi saksikan, saya nunggu di tempat sepi, sendiri, saya sendiri kan Jangan, kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tau lah, siapa yang punya nyali, saya datang ke kresek, paham di sini, datang ke kresek Kan tadi alasan dia ditahan polisi, gak ada, polisi nahan dia, berarti bohong dia dong, abang bilang dia akan ditahan Atau lagi, saya aja yang di sana sendiri, sama abang berdua, gak berdua aja, berdua-dua Ini kawal dengan beberapa tentara nih, korang ini Enggak, ketemu, bapak-bapak lihat aja, nanti siapa yang mati Gak apa-apa, TKP-nya ke bapak, pasti tidak biasa masuk penjara, Pak Kau telpon bahar nih, tuh, ya bahar, 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 yang namanya, ya berdering, orang diangkat, gitu kan Kalau dia berani, mah, bang, udah aja datang ke sini sebenernya Kalau dia berani datang ke sini, ya, udah, mau di lapangan situ berdua, aman Iya Jangan takut, nah, ini, ini Har Udah, lu kemari aja, Har Reset, kalau lu kemari, mah, aman Iya, makanya, lu sama gua aja kemari Di sini, biar-biar, biar gak ada yang framing Iya, lu datang ke sini sama gua, ketemu Ya, gua ditahan ini, orang bisa bergerak Gimana coba? Hah? Eh, udah, lu ke sini aja Kalau lu, anu, biar bareng-bareng Gua kan pendatang di sini, tamu Lah, gua ditahan sama polisi, orang bisa jalan ini Eh, dari tadi kau alasan begitu terus Eh, udah alasan, biar Alhamdulillah, lu Udah, oke, gua tunggu Nah, mantep Salut gua, kalau lu kemari, iya Iya, mantep, mantep, gua tunggu Ayo, ayo, ayo Lu, lu jangan framing, iya, ah Assalamualaikum Iya, Assalamualaikum Iya, ada apa, Pak? Iya, halo, Pak? Iya, mungkin Ayo, siapkan lebih dulu, dikit tantangan Lapan dulu, di WA kan kelihatan di grup Weh, di TikTok kamu ada dulu, Bang Lah, lu dengerin aja omongan, ada lu yang ngajak nanteng gua kok Gimana, Bapak? Iya, lah, ayo, lah Sabar dulu, Bek Boleh itu, ada lagi banyak Alham Iya, iya, Pak Pores Masalahnya itu, di selesaikan apa ini? Ya, siang Ya, gimana, Pak? Halo, halo Gampang, Pak Permasalahannya emang gampang banget Bapak Kapolres Gampang banget Saya minta dia Jangan nyap-nyap Jangan ngata-ngatain Orang lain, ya Jangan ngata-ngatain ulama Macem Jangan lagu-lagunya selangit dia Udah, biasa aja Rakyat apa? Lu jangan teriak-teriak di situ, lu Masa di depan Kapolres lu gak sopan? Gua lagi sopan di depan Kapolres Hargain dong, Kapolres Gitu Halo, halo Ya, aduh, Pak Kapolres Saya mohon ini ya Permasalahan ini tidak selesaikan Ya, kalau selesaikan Ketemu aja, Pak Kapolres Ketemu aja Bukan Kalau ketemu Nanti pasti ikut Pasti Gitu Atau bagaimana? Mau di Disponsori kering Atau bagaimana? Tidak Semua sama-sama Gitu Sama-sama 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 sabar Gitu Iya Sama-sama Sama Agama yang lari Gitu Iya, saya emang bingung, Pak Saya kalau gagal ditahan Jadi Disinu ya Jangan Jangan Gak usah, Pak Gak usah ya Benar ini itu penakut Penakut Lu yang penakut Lu bilang orang Lu bahar Bahar Premi Sampai Kapolres Tidak turun Gua ikut Beri Gara-gara Gua Eh, Har Gak ada jiwa bangsa Aceh, Har Ketakutan mau orang Pantang mundur, Har Cuma Gua masih menghargai pemerintah, Har Gua hargai kepolisian Gua kan gak ngundang-ngundang Mereka datang Ngamanin keadaan disini Terus gua pergi sendiri jalan kaki Disamperin Ketawan Gua udah diem dewekan ini Biar lu tau Gitu Jangan banyak ngomong lu bahar Biarkan Pak Kapolres ngomong dewek Jangan lu potong-potong Mohon maaf Pak Kapolres Bukan kurang sopan saya Ya, halo Pak Kapolres Ya, halo Pak, dengar Jangan Kapolres nih Pak Iya benar Saya hafal Pak Silahkan Pak Mohon sabar Pak ya Mohon sabar Pak ya Iya Ya, tolonglah diatur Pak Diatur Pak Kapolres Diatur Saya tunggu disini Pak Kapolres Jangan, jangan Jangan sampai ketemu nanti Ini kalau udah begini Karahannya nih Jelas jadi nih Ini jelas Oke, para pemirsa Para netizen Yang semakin Canggih Memberikan Sesuatu Komen Mari Kita Baca sama-sama Karena Pandangan Netizen sekarang Lebih baik Oke Kita langsung saja Bacakan Bacakan komen-komen Yang sangat Baik ini Pertama kita bacakan Dari Muhammad Imbron Kalian berdua Punya ilmu agama Bukannya memberi Contoh yang baik Kepada umat Kepada jamaah Malah kalian Mempertontonkan Kelakuan yang Memuakkan Apakah kalian Nggak merasa Malu Dimana Akal Sehatnya Pedas juga ya Kemudian Dari Rido Hermawan Wow Titel mereka itu Pemuka Agama Agama mana Yang ngajarin Gelut Beragama Bukannya Menjadikan Orang Lebih Pinter Mereka Beragama Di negara hukum Selesaikan Dengan cerdas Tanpa Atofisik Yang Notabene Itu Edukasi Secara Nggak langsung Kepada Masyarakat Khususnya Langsung Dibalas Ilmu agama Dari mana Dari Satu 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 Kayak Anak Kecil Yang satu Berlindung Dibalik Kapolres Sambil Teriak Teriak Sikat Saja Bang Buat Pak Kapolres Tolong Dilepas Saja Kami Ingin Semua Selesai Secara Jantan Dari Akun Ad Artitik Berkah 237 Ini Bukan Ulama Kalau Ulama Itu Mengayomi Umat Dengan Ilmu Yang Benar Bukan Malah Membuat Umat Menjadi Saling Permusuhan Naudzubillah Semoga Kita Berada Di barisan Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Kemudian Dari Akun Lancer 361 Memberikan Komentar Yang Sangat Menohok Orang Islam Zaman Dulu Memperdebatkan Ilmu Pengetahuan Golden Age Islam Sekarang Dari Akun Awaludin Polimer 2813 Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Orang Yang Pandai Berkelahi Tetapi Orang Yang Kuat Itu Adalah Orang Yang Mampu Menahan Amarah Ketika Ia Marah Istighfar Begitu Juga Komentar Yang Sangat Josh Dari Ad Jotayus Hubungi Ranch Entertainment Duel Di Atas Panggung Fire Dan Gentle Dan Bisa Jadi Hiburan Seluruh Masyarakat Indonesia Waktu Waktu Dan Cantah Yang Segera Ditunggu Pernyataan Dari Netizen Ed Hardano Lebih Menohok Lagi Berilmu Belum Tentu Beradab Tetapi Beradab Sudah Tentu Berilmu Wah Siapa Ini Yang Disinggung Kali Ini Dari Devats Channel 1555 Memberikan Apresiasi Kepada Kapolres Respek Sama Pak Kapolres Sehat Selalu Semoga Allah Melindungi Anda Pak Tapi Kali Ini Kita Respek Kepada Pak Polisi Seperti Yang Disampaikan Oleh Ed Putri Adinda Dia Mengatakan Bagus Penernih Adab Atitude Dan Kesabaran Pak Kapolres Hormat Saya Sebagai Rakyat Celata Kepada Bapak Kemudian Saran Dari Dian Rahma Ini Sangat Bagus Sekali Saranku Orang Orang Tidak Beradab Dan Minus Akhlak Seperti Ini Jangan Diberi Panggung Apalagi Dijadikan Ulama Tinggalkan Masih Banyak Ulama Yang Beradab Berilmu Dan Berakhlak Lebih Baik Mereka Hanya Memperkeruh Umat Dan Citra Islam Disamping Komen Komen Yang Datar Datar Saja Ada Juga Komen Yang Membikin Kita Ngakak Ayo Lanjutkan Di ring Aku Rasa Lebih Keren Satu Lawan Satu Tan Balat Keren Mister Kori Harusnya Di atas Ring Dalilnya Kan Olahraga Kalau Ada Yang Matipun Gak Ada Hukum Wek Wek Ayo Kori Rontokkan Gigi Bakar Mantap Nih Duel Diring Yuk Gas Jarang Jarang Kan Habib Duel Diring Komotor 1D1 1D1 1094 Dia mengatakan Fasilitasi Mereka berdua Tanpa Bawa-bawa Ormas Ataupun Agama Biar Mereka berdua Secara Pribadinya Saja Untuk Duel Secara Sportivitas Yaitu Di ring MMA Begitu Juga Dari pendapat Dari Lonly Gemini Dia Mengajak Suatu Kebaikan Ayo Ulama Ayo Ulama Ayolah Umat Harus Lebih Cerdas Begitu Juga Dari Akun Adcom Sorungan 99 Perseturan Antara keturunan Wali Songo Dan Habaib Berawal Dari Bahar Bin Semit Yang mengatakan Keturunan Wali Songo Itu Tidak ada Dan Masabnya Hilang Selama 500 Tahun Begitu Juga Dari Akun Mas Edi Ulama Yang Sebenarnya Yang Selalu Menjaga Akhlak Dan Adab Karena Dia Panutan Umat Kalau Kayak Begini Perlu Dipertanyakan Keulamaannya Sebagai Seorang Muslim Sungguh Malu Sekali Saya Kemudian Dari Ed O Gitu Bapak Kapolres Sehat Selalu Pak Jadilah Polisi Yang Sabar Amanah Kita Bisa Melihat Siapa Yang Punya Adab Kesopanan Dia Lebih Mulia Jangan Emosi Diutamakan Beri Ed Widianti 5334 Sumpah Sakit Hati Ini Ketika Ulama Kayak Begini Saya Kayak Ingin Nangis Menjerit Kenapa Harus Seperti Ini Kangen Kangen Sama Ulama Ulama Dulu Ya Allah Ampunilah Umatmu Yang Kalau Hari Ini Sedang Ada Yang Keliru Begitu Juga Dari Ed Kang Kumane 457 Astagfirullah Masa Kelar Habib Dan Sayyid Jadi Contoh Yang Tidak Bagus Kayaknya Palsu Semua Ketahuan Banget Kemudian Dari Akun AdLelis 199 Dia Mengatakan Dengan Gamblang Sangat Terlihat Jelas Dan Meyakinkan Mereka Bukan Pemuka Agama Jangan Diikutin Orang Orang Seperti Ini Begitu Juga Dengan Eri Kurniawan 249 2429 Wek 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 Bahar Kelihatan Kayak Anak Teika Salud Sama Tenggu Kori Sangat Menghargai Begitu Juga Dari Kinantan Manggung Dari Sini Kita Bisa Lebih Pintar Pintar Dalam Beragama Tapi Semua Tidak Guna Mendingan Hanya Bisa Ucap Kata Bismillah Saja Tapi Hati Rohman Rohim Bang Bang Bahar Petantang Petanteng Bak Jaguan Dalam Film Ngakunya Habib Cucu Nabi Tapi Sama Sekali Tidak Mencerminkan Ahlak Yang Dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad Yang Sangat Kita Cintai Dan Kita Mulihakan Yang Sangat Kita Cintai Dan Mulihakan Setiap Muslim Udah Deh Lebih Baik Dua-duanya Dikirim Dan Dilepas Di Jalur Gaza Biar Bisa Faik Lawan Israel Sepuasnya Wah Ini Lebih sadis Lagi Dari Komennya Ad Rahmadi Satu Orang-orang Yang tingkat Kecerdasannya Setara Dengan Primata Mantap Begitu Begitu Juga Dari Ad Channel Mencoba Berbagi Info Dia Mengatakan Memalukan Kalian Ngaku Bilang Ulama-ulama Penceramah Itu Memberikan Ceramah Kebaikan Kepada Umat Ini Justru Mengajarkan Saling Perang Sarap Perang Urat Sarap Jangan Provokasi Antar Jamaah Oke Para pemerintah Telah menyaksikan Beberapa Komen Yang menurut Kita Bisa Diambil Hikmahnya Segala Sesuatu Yang kita Pertontonkan Harusnya Memiliki Akhlak Dan Etika Sebaiknya Kita Memilih Ulama-ulama Yang Adam Ayem Banyak Seperti Gusbaha Ustadz Hadi Hidayat Itu Adalah Salah Satu Contoh Ulama Yang Memberikan Kita Pendidikan Etika Yang Lebih Baik Jadi Bagi Para Netizen Tentunya Dengan Tontonan Video ini Kita Bisa Memilih Dan Memilah Siapa Yang Kita Anud Siapa Yang Kita Ikuti Karena Sebagai Seseorang Umat Muslim Tentunya Kita Tidak Bisa Mengikuti Dengan Cara Yang Tidak Preetika Seperti Ini Terima Kasih Nonton Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima